Intro Maria Lita Bibi Dengan judul kemarupin bongkar borok diruk Yang menjep itu Jadi jawabannya disini Di dalam kegiatan tersebut Adalah menjelaskan tentang diruk Rewen PT Taspen Yang main cewek dengan Apa disebutkan langsung namanya Lena Marlina Teresia Meila Yunita Dan Rita Widayati Dan dia kangen-kangen Itu bukan istri dari diruk Taspen Dia tahu saya Tema macam-macam Lalu saya mencang Karena ada yang bertanya Maksudnya disini Tadi untuk Menguatkan atau membuktikan Jawaban daripada kamar rutin Di nomor 7E Kita sudah berikan Tadi Plastisk Dan juga harddisk Yang isinya Yang isinya itu adalah Video-video misu Daripada Di root Tetapi Tetapi Penyidik Menolak Katanya tidak ada hubungannya Dengan perkara ini Jadi Kita jadi Menjadi Istilahnya Menjadi bingung Karena Dia ini Ditetapkan jadi tersangka Kita berhak Memberikan bukti Yang kita rasa Meringankan Daripada Klaim kita Tetapi Sesuai dengan Narasi video saya Seorang Biru Taspen Memacari berbagai Wanita Ketemu muslim-muslim Dia Padahal dia Katolik Ketemu kristen-kristen Dia Ketemu Hindu-Hindu Ketemu apa namanya Yang lain Jadi yang lain Dia Kesannya Sontara banget Itulah videonya Perkatan saya Tapi Menjadi Ketakutan Menerima Bukti kita Dapatkan dari jam Sampai jam Dapan Untuk tidak diterima Bolak-balik Mereka rapat Entah dengan siapa Dia rapat Apakah dia Bori Atau tidak Mungkin Dia dengan Lutas Setelah 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 Bukti-bukti Untuk menguatkan Keterangan Belum diterima Dan tidak Terima Ini sangat Mengundang pertanyaan Baik kami Karena apa Setiap pertanyaan Pertanyaan itu Kan perlu Didukung Bukti Buktinya apa Sudah diserahkan Tapi Sangat disayangkan Penitik informer Tadi Belum Menerima Belum berani Menerima Bukti Sedangkan Statusnya Sudah tersangka Berarti Penetapan Tersangka Itu kan Minimal Dua alat Bukti yang cukup Dua alat Bukti yang cukup Sekarang Belum diterima Ini yang menjadi pertanyaan Satu lagi begini Klaim saya Belum diminta Keterangan Anak klaim saya Belum diminta Keterangan Super-super klaim saya Belum diminta Keterangan Inilah Saksi yang mengetahui Bahwa Sikosasi Adalah calon Daripada Yang dibersangkutan itu Yang calon-calon presiden itu Kemudian Perempuan Tiga orang itu Belum diminta Keterangan Satupun Alasannya Udah saya bujuk-bujuk Tapi gak mau Bagaimana nih Penjilipor Membujuk Apakah saudara Dibujuk Tidak mau Saya bilang Panggil Bukan dibujuk Nah Kemudian 29 Institusi Kepala Negara Dari presiden Wakil presiden Menteri-menteri Terkait Komisi-komisi 6 Minta keterangan Belum diminta Belum Belum Jadi atas dasar apa Saudara Menjadikan saya tersangka Atas dasar apa Dasar apa Ini buktinya palit Nah Kemudian mengenai bukti Ini sudah dipaparkan Disini Saya sudah Paparkan alat buktinya Tapi ketika Diberikan alat buktinya Bolak-balik rapat Bolak-balik rapat Akhirnya Barusan dibilang Untuk sementara Kami belum butuh Saudara Butuh atau apa Anda pendidik Pernyataan bukan Saya bilang begitu Pendidik Pernyataan bukan Kalau pendidik Polri terima bukti Sudah ditulis disini Bisa gak itu jadi Obstruction of justice Obstruction of justice Setelah Karena disini Pendidik Polri Bukan lagi berdasarkan Undang-undang Tetapi adalah Berdasarkan keinginan kosasi Bahkan malam ini Kosasi harus kita habisi Minta kepada presiden Minta kepada menteri Anda adalah presiden Kosasi adalah Wakil Apa namanya itu Dirutasmen Dirutasmen Apa namanya Reposimental Akhlak Apa namanya Akhlak Enggak Reposimental Dan akhlak BUMN Revolusi mental Dari presiden Akhlak Dari pada menteri BUMN Dimana akhlaknya Seperti ini Dimana Reposimentalnya Kok pendidik Diketakuti Kok bisa pendidik Ketakutan sama Berang bukti Sama berang bukti Ada apa ini Ya seorang yang mencerna Silahkan ditanyakan Ke sana Ke presiden Dan kepada menteri-menterinya Apakah si kosasi ini Yang kira Dari pada negara ini Anda-anda yang menjawab Ini ada Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ibu Rina Bagaimana Dia benar dong Ya saya memberi liris Saya baca dulu Saya surati dulu Apa nanya Apa nanya Penyi-penyi terkait Maka saya rilis Itu bahasanya Masih halus Saya bikin Memacari berbagai wanita Kalau saya Meniduri Kalau yang benar Meniduri berbagai wanita Gitu loh Atau Apa namanya Sementara Mentoran Tarakan istri Itu dibelakuin Bukan Kalau saya bilang Misalnya Mengangkangi Berbagai wanita Malah lebih bagus Kan saya bilang Mama cari Masih lebih halus Tapi dia tidak tahu Saya sudah punya bukti Saya kasih bukti Ketakutan Pak Pak Berarti ini Penyidik Maksud bapak Menyalahi prosedur Menyalahi prosedur Itu jawabannya Menerima Alat bukti Daripada Tersangka yang sudah ditetapkan Karena alat bukti Alat bukti itu kan Tersangka itu Berhak Menghadirkan saksi Saksi yang meringankan Saksi itu kan alat bukti Alat bukti yang lain juga Yang bisa meringankan Daripada tersangka Itu harus diterima Daripada penyidik Tapi Saya tadi bertanya Apa alasannya Penyidik tidak mau Menerima alat bukti Yang kami berikan Penyidiknya tidak mau menjawab Tidak ada hubungannya Katanya Disini kan pacaran Apakah pacaran itu Cuma lihat-lihat Dikatakan pacaran Aku sama cewek sana Pacaran hanya lihat-lihat Pacaran itu kan berarti Ada melakukan sesuatu hal Yang dilarang Itu dibuktikan Dengan alat bukti Yang kami berikan Tetapi ditolak Itu yang membuktikan Yang dibilang oleh klien kami Memacari berbagai Wanita Tetapi Muslim-Muslim dia Ketemu Katolik-katolik dia Ketemu Kristen-Kristian dia Kalau nanti bukti itu tidak ada Berarti hoax dong Lagi nanti klien kami Memacari seorang wanita Pacaran-pacaran ini bagaimana Kan tidak mungkin Memacari wanita hanya lirik-lirik Berarti ada apa Disitu kan Satu lagi begini Pertama ini udah dirima Bukti-buktinya Setelah itu Mereka rapat di sebelah Entah dengan siapa Dengan rapat Tampak dengan lebih Pilihannya Loh Disini sudah kita tulis loh Anda menerima Sudah tanda tangan Iya bang Kami katanya Kami tidak butuh Sebentar Sudah bisa Kalau kejaksaan nanti Membutuhkan Kami akan ambil Katanya Apaan itu Kok saudara menolak bukti Saya bilang gitu Ada apa Gak pernah Baru di baris krim ini Yang saya tahu Pernah Orang polisi Menolak barang bukti Alat bukti lah Kita bilang ya Untuk meringankan terdakwa Kan terdakwa itu punya hak Eh tersangka Tersangka itu kan punya hak Contohnya Yang meringankan dia Supaya Terbukti bahwa Tuduhan yang dibilang Kamar Rupiah Itu bukan hok Dikasih lah itu Alat bukti tadi Bukti tadi Ada berapa pertanyaan pak Ada berapa pertanyaan Jadi ada 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 Jadi bilang begini Aku jadi pusing bang Katanya Kenapa kau pusing Kalau tidak terbukti Hentikan Saya bilang Ya Habisnya abang Bilang harus Kempe ke pengadilan Gimana Ya buktikan Kalau berapa manggil saya Sampaikan ke pengadilan Bukan berarti Merekayasa bukti Kurang asam benar Saya bilang gitu Jadi begitulah Sistem kerja Maka sekarang Malam ini Pergi ke taspen Tidak boleh lagi tuh Di taspen itu Perkarir Apa itu Uang pegawai negeri tuh Uang pensiunan Uang pensiunan Pegawai negeri tuh Bagaimana seorang Apa namanya itu Antonis Kosasi Bisa berpengantor disitu Sedangkan pegawai negeri Tidak boleh kawin-kawin Hanya boleh sekali Menugami Tidak boleh poligami Sementara Dia mengelola Uang pensiunnya itu Dengan Berhura-hura Kemudian ditanya saya Ada gak buktinya nih bang Bahwa dia memang ras Nih Periksa klien saya nih Mana Periksa klien saya nih Di handphone-nya ada Banyak Ini Banyak post note Saya bilang gitu Begitu didengar Langsung putus asa dia Bahwa klien saya ini Post note-nya Didengarkan Dan diberikan buktinya Jadi begitulah Seperti itulah Ada lagi Ya tadi pertanyaannya Ada 16 pertanyaan ya 16 pertanyaan aja Sebentar doang kami jawab tadi Lebih banyak rapatnya Dan rapatnya Mengatakan tidak diterima Anda tidak terima Kami tinggal di meja Anda sudah Disini sudah Anda terimanya Desebutkan disini Yang jelas ini bukti kami Periksa yang tiga orang itu Melia Kosasi Apa namanya itu Kerisa Melia Yunita Lena Marlina Dan Rita Widayat Periksa Kenapa dia ngangkang-ngangkang Dan disetubuhi oleh Kosasi Ada videonya ya Ada videonya Oke Cukup Oke Ada pertanyaan Penegasan aja Jadi abang sebenarnya tersangka Tidak ada dua alat bukti yang kuat Sampai jadi tersangka Maksudnya Sebentar Apa Penegasan aja Sebagai tersangka Abang dibagian Jadikan sebagai tersangka Apakah ada dua alat bukti yang Tidak ada Saya jadi tersangka Saya minta keterangan Anda sudah minta keterangan Kelih saya belum Belum Sudah minta keterangan Anaknya belum Sudah minta keterangan Saksi belum Sudah minta keterangan Ini Wanita yang tiga itu Iya om Sudah ketelepon dia Nggak mau Enak aja Bener lo begitu Jadi anda menjadikan Saya tersangka Hanya merisa saya Kurang asem Begitu loh Periksa dia Kirim surat Saya bilang begitu Abang berarti Setelah abang menunjukkan Bukti-bukti tadi itu Ada perubahan status Itu bagaimana bang Ya itu terserah Yang jelas Semua buktinya Saya berikan sekarang ini Saya harus dibuka Saya walaupun Saya walaupun Tidak dibayar Tidak dibayar 1 rupiah pun Tidak main-main Saya membela orang Sama dengan yang membayar Saya membela Ibu Rina itu Adalah dengan seterus hati Bang setelah ini Ada pemerintah selanjutnya Apa Bagaimana Pemerintah selanjutnya Ada pemerintah selanjutnya Apa Ya kita lihat nanti Kalau ada pemerintah selanjutnya Yang jelas saya bilang Harus dilimpah Ke pengadilan Tapi tidak boleh Kurangin bukti Untuk malam ini Pemerintah untuk malam ini Cukup Cukup Yang jelas Yang jelas Jalian besok Minta keterangan Daripada presiden Wakil presiden Menteri-menteri terkait Komisi 3 Komisi 6 Erik Thohir Kenapa ini orang Masih direktur Men somasi Apa namanya itu Mengancam Menintimidasi Dan sebagainya Istrinya Diancam Diintimidasi Bang dari proses malam ini Apakah bisa dikatakan Polisi tidak profesional Iya Profesional Kalau profesional Tidak tersangka saya Bang Lalu Bagaimana Pra-peradilan atau Tiga Iya kita lihat dulu Kita lihat dulu Apakah pengadilan Apa pra-peradilan Apa tidak Yang jelas Sampai malam ini Belum profesional Saya minta kamu Periksa Saya bilang Dimana kamu Main begitu Saya bilang Cukup ya Ya udah Ya udah Oke 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 Sebentar Saya malam ini Menyampaikan terima kasih Pada para advokat Menyampaikan terima kasih Yang tidak terhingga Kepada seluruh rekan-rekan saya Advokat Saya pembakat Saya pembakat Karena mereka Telah menghabiskan Waktunya Menghabiskan tenaganya Semua 300 advokat Teman-teman saya Satu hari tidak bekerja Mereka Punya kesibukan Tapi mereka Mengorbankannya Maka Semoga Tuhan Elohim Memberkati mereka Amin Amin Yang kedua Yang kedua Saya juga menyampaikan Terima kasih Yang tidak terhingga Kepada seluruh media Biarlah Tuhan yang Memberkati Sudara-sudara Amin Yang ketiga Saya menyampaikan Terima kasih Kepada berbagai SM Yang datang dari Riau Yang datang dari Sumatera Utara Dan dari mana-mana Hingga seluruh semua Di Bapak Spori Termasuk dari Borneo Dan sebagainya Hanya Ucapan terima kasih Yang bisa saya sampaikan Yang keempat Terima kasih Kepada seluruh warga Indonesia Yang telah memberi Atensinya Bahwa Indonesia Harus negara hukum Sim Kamarudin Sim Kamarudin Stop kriminalisasi Apokat Stop kriminalisasi Apokat Jadi tidak boleh lagi Mengkriminalisasi Apokat ya Sembarang Sembarang tangkap Sembarang ini Dan sebagainya Bagaimana ini Pori Melindungi si kosasi Tugas kalian adalah Menanyakan kosasi Apakah dia masih Masih Kantor apa tidak Apakah dia masih Mengunjungi kantornya Dia apa itu Ditasmen apa tidak Karena presiden Wakil presiden Harus ditanyakan Apa itu Repulusi mental Harus bisa dijelaskan Kemudian Direktur BUNN Harus bisa menjelaskan Apa itu akhlak Akhlaknya BUNN Itu dia apa Akhlak BUNN Itu apa Jangan cuma menang Semboyan Ya Yang benar ya Berjalan Ada pemanggilan lagi Yang jelas Bukti-bukti kita Tiga tinggal di meja itu Yaitu Bukti-bukti Video porno Bukti-bukti Bukti-bukti Bukti ini Panggil Tadi Dukung Khususnya Kepada Bangka Barudin Cuman Juntak Sudah hadir dari pagi-pagi Sampai hari ini Masih menunggu Sampai malam ini Masih menunggu Di Baru Skrim Terima kasih banyak Tuhan memberkati Yang kedua Untuk semua LSM Yang sudah Sudah datang dari jauh-jauh Sudah membantu Sudah menolong Sudah mendukung Memberi support Moril Saya mengucapkan terima kasih Dan yang berikutnya Juga untuk seluruh Netizen Dimanapun berada Untuk Antonius Dan Apa namanya Rekan-rekan media Yang ada di sini Maupun yang tidak ada di sini Saya mengucapkan banyak Terima kasih Untuk Antonius Mau ngomong apa kau? Untuk Antonius Dan juga kepada Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia AAI Terima kasih banyak Untuk dukungannya Jangan pernah berhenti Mendukung Bangka Manudin Siman Junta Tuntaskan semua Sampai selesai Sampai kebenaran Dinyatakan Pesan saya Untuk Antonius Kosasiasi Bertobatlah Karena tidak bisa Karena kita tidak bisa Lari terus dari Kejahatan Satu-satu hari Kejahatan akan terbongkar Semua borong akan kelihatan Bangka tidak bisa disembunyikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya